Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Kita masuk ke pembahasan kedua tentang kinematika gerak di 2 dimensi dan 3 dimensi yaitu tentang vektor kesempatan Pertama, kita akan membahas tentang kecepatan rata-rata Kalau kemarin kita di gerak 1 dimensi ya Kita definisikan bahwa kecepatan rata-rata itu V rata-rata entah di sumbu X atau sumbu Y, misalnya di sumbu X itu merupakan perbandingan dari perpindahan yang ditempuh di sepanjang sumbu X dibagi dengan rentak waktu tempuhnya atau kalau di sumbu Y sama juga terpindahan di sumbu Y dibanding dengan tentang waktu tempuhnya Nah, kalau kecepatan rata-rata di gerak 2-3 dimensi yang dinyatakan dalam vektor ini ini bagaimana? Ya jelas mereka ini harus dinyatakan dalam vektor jadi dia merupakan vektor kecepatan secara umum tanpa ada X tanpa ada Y gitu ya dan kalau misalnya tadi perpindahan itu dinyatakan dengan delta R dimana dia delta X Y plus delta Y J maka disini pun juga apa namanya perbandingan dari perpindahannya dengan rentak waktu tempuhnya atau kita bisa menjabarkan seperti ini delta X per delta T I plus delta Y per delta T J gitu nah ini ini kan kecepatan rata-rata di sumbu X dan ini kecepatan rata-rata di sumbu Y nah karena ini bukan sesaat bukan rata-rata maka kita sepakati dia pakai simbol bari gini ini kecepatan rata-ratanya ini rata-rata di sumbu X ini rata-rata di sumbu Y atau kita bisa meringkasnya bahwa delta V rata-rata itu adalah kecepatan rata-rata di sumbu X Y plus kecepatan rata-rata di sumbu Y C ini kita kasih contoh kasus yang dua dimensi saja nah lalu bagaimana representasi ketika mereka ini dinyatakan dalam sebuah grafik misalnya ada grafik saya gambarkan mereka di dua dimensi di sumbu X sama sumbu Y misalnya lintasannya bisa kita gambarkan seperti ini apapun itu dan kita dan kita ingin meninjau perpindahan dari titik A ke titik B misalnya maka seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa posisi A ini bisa kita nyatakan dalam vektor RA posisi A dan posisi B vektor RB dimana perpindahan dari A ke B ini dinyatakan dalam delta R A ke B nah untuk kasus ini maka bagaimana kita menyatakan V nya ya jelas-jelas ini V AB rata-rata ya tinggal RB min RA dari T ketika di B min T ketika di A atau delta R AB perpindahan R AB per delta T nya seperti ini ini disebut kecepatan rata-rata nah lalu arahnya bagaimana maka arah V nya ini V AB ya dia searah dengan arah perpin dahannya jadi kalau mau saya singgungkan kelintasannya disini berarti ya kesana ini V AB rata-rata selanjutnya tadi kita sudah membahas kecepatan rata-rata berarti ada juga yang namanya kecepatan sesaat nah untuk kecepatan sesaat sama-sama berlaku bahwa kondisinya adalah untuk rentang waktu mendekati 0 berarti sebenarnya tinggal kita aplikasikan yang sebelumnya pernah kita bahas di gerak satu dimensi bahwa untuk V sesaat itu ketika dia definisinya adalah perbandingan antara perpindahan faktor perpindahan dengan rentang waktunya berarti kita harus operasikan dengan limit delta T mendekati 0 yang mana dia nanti turunan faktor posisi dengan T nya jadi DR per DT ini untuk secara umumnya nah lalu bagaimana kalau dijabarkan berarti dia D per DT ini akan dioperasikan DR itu adalah XI plus YJ begini ini kalau kita ambil kasus dua dimensi lalu ini berarti artinya apa dia nanti bisa dijabarkan lagi berarti DX per DT Y plus DY per DT J dimana ini masing-masingnya adalah kecepatan sesaat di sumbu X dan ini kecepatan sesaat di sumbu Y kalau kita ringkas berarti nanti kecepatan sesaat secara umum adalah kecepatan sesaat sumbu X Y plus kecepatan sesaat sumbu Y C secara umum begini dengan definisi ini lalu bagaimana kita bisa menentukan kecepatan sesaat ini dari grafik kita gambar lagi misalnya ada grafik X dan Y dan lintasannya sesara sembarang kita begini misalnya misalnya tadi titik A kita kasih disini perpindahan dari A ke B dan B nya misalnya kita tentukan disini maka seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa kecepatan sesaat ini berhubungan dengan garis singgung kalau kita gambar garis singgungnya di titik A ini ini begini nah kalau dia berjalan misalnya partikelnya ke sana berarti vektor kecepatan di titik A dia tinggal mengikuti arah garis singgungnya ke arah geraknya ini V di kecepatan sesaat di A kalau di B bagaimana ya sama kita tentukan garis singgungnya saya ke sini nah berarti dia vektor kecepatannya disini ini V B nah selanjutnya karena kecepatan ini adalah besaran vektor maka dia akan punya besar dan arah ini kalau bentuknya tadi wujudnya berupa vektor vektor ini kan tadi kalau dalam dua dimensi itu bisa dinyatakan V itu adalah kontribusi misalnya di bidang XJ X VXI plus VYJ atau kalau tiga dimensi ya tiga-tiganya V ini VXI plus VYJ plus VZK nah bagaimana kita menentukan yang pertama menentukan besarnya besar dari vektor kecepatan besar dari vektor kecepatan kita ingat dulu kita pernah belajar tentang bagaimana kalau ada dua vektor yang saling tegak lurus misalnya ini arah AI besarnya AI terus ini BJ ini sumbu Y ini sumbu X maka untuk mencari resultan dari vektor ini misalnya saya kasih simbol R gitu ya besar resultannya adalah A kuadrat plus B kuadrat ini kalau saling tegak lurus nah karena disini kita pakainya koordinat kartesius kita anggap operasinya tegak lurus bahwa ada VX VY sama VZ itu udah saling tegak lurus berarti saya bisa menuliskan bahwa besar dari sektor kecepatan atau namanya besarnya berupa kelajuan itu adalah secara umum VX kuadrat plus VY kuadrat plus VZ kuadrat tergantung nanti kita analisisnya gerak dua dimensi atau tiga dimensi tapi secara umum secara tiga dimensi seperti ini dan ini besarnya ini disebut kelajuan gitu lalu bagaimana dengan arahnya arah sebuah sebuah vektor itu kalau misalnya disini bisa kita kasih sudut teta nah dalam vektor kecepatan kita juga menganalogikan hal yang sama ini arah V itu kita bisa melukiskan misalnya ada vektor V itu ke arah satunya ke arah X dan Y berarti kalau saya lukiskan ke arah X berarti begini VX VY nya begini berarti nanti ini kan resultanya berupa kecepatan sesaat kalau ini kita sebut tetanya disini maka kita bisa bilang tan teta akan sama dengan VY per VX ini untuk menentukan arahnya nanti tetanya berarti tan minus 1 dari VY per VX begini nah ini perlu diingat lagi yang namanya konsep kita goras dimana ketika kita punya segitiga siku-siku ada sudut teta disini depan sudut ini kita namakan Y yang berhimpit sama sudutnya kita namakan X dan ini resultanya kita namakan R yang namanya tan tetanya adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping sementara kalau sin perbandingan sisi depan dan resultannya sisi miring sementara cos itu perbandingan sisi samping dan R ini yang harus kita ingat tergantung yang diketahui sih sebenarnya tapi lebih gampang ketika kita udah tahu VY sama VX kita langsung aja pakai tan ini tentang vektor kecepatan dalam gerak 2 dan 3 dimensi selamat menikmati